PSSI klarifikasi supporter tanpa tiket di Laga Timnas Indonesia versus Australia, curiga ada orang dalam. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Arya Sinulingga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penonton yang diduga masuk tanpa tiket di Laga Indonesia versus Australia di Stadion GBK pada selasa 10 September 2024. Jumlah penonton pada Laga ini tercatat sebanyak 70.059 orang. Kami sudah mengidentifikasi tadi malam adanya penonton tanpa tiket masuk ke dalam stadion. Ini setelah sekitar pertengahan pertandingan kami lihat kok tiba-tiba di beberapa titik, di tangga itu ada terisi, kata Arya Sinulingga. Langsung kami meminta pihak keamanan untuk melihat dan mengecek, meminta secepatnya melakukan penebalan keamanan, tambahnya. PSSI pun akan melakukan tindakan tegas termasuk kepada orang dalam jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Dan kami akan melakukan identifikasi dan investigasi lebih detail, apakah ada orang dalam yang bermain. Ini Pak Ketum Erik Thohir sudah meminta kepada kita, kalau ada orang dalam, kita tindak karena ini sudah melanggar ya, ungkap Arya. Arya juga menambahkan PSSI akan melakukan perubahan total untuk sistem masuk ke SUGBK. Hal ini akan dilakukan saat laga melawan Jepang pada bulan November mendatang. Di samping itu, hasil evaluasi singkat kemarin kami akan melakukan perubahan total untuk manajemen keamanan khususnya untuk masuk ke stadion. Kemarin sudah kami sepakati juga bahwa November akan bekerja sama dengan crowd management yang lebih profesional. Jadi kami sangat serius soal keamanan. Keamanan akan diambil alih oleh orang-orang profesional, ijelasnya. Arya mengatakan bahwa penonton akan sedikit lebih repot saat masuk ke stadion karena adanya scanning. Sekali lagi kita minta maaf saat dia laga bulan November nanti pintu masuk akan lebih ketat, sedikit merepotkan. Tapi ini demi keamanan keselamatan, kenyamanan dan ini pelajaran berharga bagi kita semua, itu kas Arya Sinulingga.